Bagaimana seandainya ada seorang ibu waktu kecilnya dia dibesarkan oleh ibu jaman ol Bukan jaman ol, jaman ol Ketika dibesarkan oleh ibu yang jaman ol, dia dididik oleh bentakan, cacian, makian Karena mungkin sesuatu ibunya itu, ya jaman ol itu gitu, ah Ketika dia sudah bermatah Sayangku saya jaman ol juga Mungkin ya, beda-beda keadaan gitu Ketika si anak itu tumbuh menjadi seorang ibu Alhamdulillah misalkan dia berkecukupan Dengan anak yang diberikan kecukupan secara materi kok anaknya melawan, membantah Akhirnya dia, apa sisi didikan ibunya itu timbul lagi Dia membentak lagi ke anak, berkata kasar lagi, mencacimaki anak laginya Anaknya kan berbalik juga seperti itu Akhirnya dia sadar Oh iya ternyata dengan cacian itu anak bukannya nurut Malah tambah asar Apakah terlambat ketika anak itu umur di atas 12 tahun ketika otaknya memang sudah ini Untuk merubahnya kembali seperti menjadi anak yang berhati lembut itu seperti apa solusinya Oh itu mah gampang Karena anaknya sudah keras gitu Untuk melembutkan anak memang itu kesalahan ibunya gitu Bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan ibunya ketika mendidik anak itu dengan bentakan lagi Ketika waktu kecil ibunya dibentak gitu Solusinya bagaimana merubah supaya Oh iya saya salah mendidik anak seperti itu Terima kasih Saya kagum ke suami dan anak-anaknya kuat ya Gini ya Sama-sama ya bu Saya dibesarkan oleh bapak saya Bapak saya tentara bu Prajurit Waduh dulu mah Kopo, Jungkir, Usab, Marayak itu Satu berkelahi tiga-tiganya dapat selang Tapi saya tidak menyesali pendidikan ayah saya Karena memang dasarnya sayang hanya caranya saja yang dimodifikasi Awal-awal saya juga galak ke anak-anak gitu Dikit-dikit masukin ke kolam Di Darut Wahid dulu angkatan awal Aduh galak sekali saya pak Di depan masjid itu ada drum Santri telat masukin ke drum Ada air gini Di depan masjid itu nararo om Lambat laun kan saya belajar Tentang ahlak Rasulullah SAW Bagaimana cara mendidik Memimpin yang baik Kata kuncinya tobat Allah lihat kita minta ampun Karena anak itu bukan kita yang membulak balik hatinya Allah yang membulak balik hati Kalau Allah kehendaki Oh robah Masih ingat yang cerita ibu-ibu anaknya mabok itu SMA tuh Wah tetangganya mencelak Gak bisa ngedidik anak tuh Anaknya jadi pemabok Ibu ini Nungguin anaknya pulang tanpa marah bu Dia sediain baskom Air hangat andu Sambil terus astagfirullah Ampun Ampun Datang anaknya Enggak diperlu bau Diusap pakai itu bekas-bekasnya itu bu Sambil nangis Nangisnya bukan nangis jengkel Bukan nangis marah Nangis tobat Saya yang salah ya Allah Ini adalah buah dari dosa saya Enggak banyak nasihat ke anak Tobat anaknya bu Allah yang ngebulak balik hati Jadi yang terpenting sekarang ibunya tobat Kalau suami saya bagaimana Iya tobat Nanti kalau denger cerama Ya Terusnya kan suami dulu ah Enggak jadi tobatnya Siapa yang duluan sadar itu yang duluan tobat Ibu ada disini tuh Allah yang ngatur bu Bukan kebetulan Karena insya Allah ilmu ini harus sampai Jadilah begitu Dan pertanyaan ibu Mewakili ibu-ibu yang lain Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya begitu bu Berbanyak tobat Banyak ibadah Minta maaf ke anak Terima kasih ya Ya Saya tambahkan ya bu Supaya dekat dengan anak Ngobrol Tiga syaratnya Satu aman Ibu jangan gampang ngambek Jangan gampang ngelarang Jangan gampang Harus aman dulu Anak itu bisa dekat dengan kita Kalau dia merasa kita tuh aman bagi dia Kalau dikit-dikit nyuruh Dikit-dikit melarang Dikit-dikit ini Sholat Sudah sholat belum? Sholat Ibu kalian menjadi anak Ini anak Ibu ingin kalian menjadi anak yang sholat 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 Kata si anak bu Teman saya gak sholat Kata-katanya baik Ibu sholat Galak Kayak gini Jadi anak Lihat dampak sholatnya apa Jadi ambek-ambekan Katanya Makin gak pengen mereka sholat Yang kedua Supportif Membangun Jangan jadi hakim Tapi membangun Kalau dia lupa ingetin Tidak tahu ajarin Kalau dia lalai semangatin Dia tergelincir Bangkitkan Pokoknya bagian Men-support Dan yang ketiga Terbuka Kita harus Membuka diri Untuk mendapat Masukan dari anak Jangan kita aja Yang menasihati anak Tanya Nak Ada saran buat ibu Enggak Ibu bawel Ibu banyak omong Ibu tukang marah Ya nak Insya Allah ibu perbaiki Doakan Masuk tuh ke hatinya Si ibu ternyata Robah Ibu robah Syariatnya anak bisa robah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton